full lagi cok si alakazamnya juga gak jadi ngurang dong darahnya ini nih kelemahannya kalau counternya growlit ya, kalau kalian bawa floor gate oke cu, kembali lagi di channel Lompas Gaming channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan, oke sekarang kita masih di pvp arena ya, kita masih membuktikan teori-teori Nomi bahwa meta ini yang terbaik bang meta ini yang terbaik bang, meta ini yang terbaik oke sekarang aku mau nyoba pakai growlit ya, apakah beneran growlit itu GG ya, jadi ada growlit, moltres sama si hondom cu, ya growlit, moltres sama si hondom, bentar kita pastiin dulu aku bawa hondom gak ya takutnya aku gak ngebawa hondom cu hondom, hondom, bener kan aku gak bawa hondom ya oke kita coba ya, karena hondom itu bisa buff sp attack kan kalau gak salah ya, hondom bisa buff sp attack setiap dia ulti jadi kita bawa itu terus abis itu kita bawa floor guest ya floor guest itu kalau kita kritikal kalau kita kena kritikal dia pokemon yang kena kritikal yang ke hit itu bakal nge-heal ya cu jadi kita coba kita coba poin ku masih 1200 ya masih 1200 cu masih kecil banget kecil banget ayo dong ketemu orang dong masa gak ada sih 1200 nih 1200 ini sampe 5 menit sumpah aku harus nunggu sampe 5 menit sumpah masih gak ada cu ini jam-jam turu lah gak mungkin kan gak ada yang 1200 ya gak mungkin gak ada yang 1200 poinnya cu lagian tadi barusan ketemu 2 orang deh perasaan oke nice kita bertemu dengan lugia servernya 233 ya pakai ini ini terus si zapdos kita ban semuanya oke sekarang kita coba ya pakai ini ini sama si growlit sama si growlit oke udah kita pakai growlit hondom sama maltress ini semuanya DPS gak sih dia kita ban si growlit aja deh ya biar dia gak pakai si growlit entei oke dia langsung ngeban entei ku cu dia langsung ngeban entei ku dia kira aku bakalan pakai entei kita taruh tengah ininya set oke nice oke ternyata dia pakai frost last cryogonal cu ya frost last cryogonal oke dan dia bawa ala kazam kita coba ya pakai growlit apakah bener growlit itu OP se OP itu ya apakah growlit bener se OP itu aku gak tahu kombonya sih ya tapi ini aku coba coba cu aku coba tes tes aja nanti karena gak full anger jadi masih agak bisa lah ya buat ngetes kalau full anger kan agak-agak sulit nih extreme speed oke aku kalah di ini ya kayaknya ya kalah di speed cu kalah di speed kalau bawahnya DPS sama tank DPSnya bukan DPS speed lagi kan oke kita pakai heal aja si laprasnya dan biar biar dia nice banget mati aduh gak mati dong tapi emang GG bisa langsung segitu Cuk ya dragnetnya langsung hampir meninggal loh oke hondom aduh hondomnya jangan kena freeze dong please hondomku masih kena itu aduh kena freeze nih nah kan bener apa kataku hondomnya kena freeze aduh laprasnya mati lagi ya gila oke oke kena freeze dong oke kita pakai ini tuh kenapa dia masih ada ala kazam gitu nice banget untung gak kena ya yah mati growlitnya mati aku gak tau ya ini yang salah atau apa yang salah line upku atau gimana gitu kita juga gak bawa itu gak bawa healer ya mungkin harus bawa healer deh mungkin harus bawa healer jadi aku harus pastiin bawa si floor gas ya harus pastiin bawa si floor gas atau creselia abis itu ini ban terus ini juga diban sama ini abis itu bawa si siapa namanya ente bawa si ente ente hondom sama si growlit oke terus kita bawa floor gas ya bener ya bawa si floor gas ya dia pakai pokemon es oke nanti regi ice nya kita ban oh dia gak punya es oh amaura amaura kita ban terus kita bawa si floor gas yang berguna lagi siapa ya metagross satu lagi yang berguna apa cu lapras aja deh ya buat di depan gitu oh zoroak cu harusnya cu zoroak cu ya udah gak bisa ganti ya bawa zoroak tadi harusnya cu jadi kita gak bawa pokemon es ss lagi cuman bawa si lapras doang cu aku gak tau si kombonya growlit itu bisa OP itu pakai apa gak ngerti aku cu wow volcarona ya kan ada volcarona juga ya dia bakal ngebuff api kan kalau gak salah dia bakal ngebuff fire kalau gak salah ya tapi gak usah kelamaan deh vendetta kamu cuman bakal kalah vendetta oke nice kita coba dia bawa metagross dia bawa healer juga tapi ya oh iya speednya kalah ya karena karena ala kazamnya cu tapi growlitku di round kedua harusnya speednya jadi lebih tinggi cu growlit itu bisa nambah speed kalau gak salah ya kalau gak salah nih tapi aku oke flame swirl gak bisa metagrossnya karena lemah sama api ya kita serang terus metagrossnya oke oke pakai petal pakai dia ulti dulu gak apa-apa deh gigamesh ulti dulu ngeheal aja laprasnya deh nah kan di round kedua ala kazam speednya ala kazam itu kalah sama growlit cu ternyata ini ya kenapa growlit keren di round kedua di karena critical ya aku lupa cu karena si growlitnya itu critical dan dia bawa floor gas aku jadi full lagi ya cu metagrossnya jadi darahnya full lagi cu si ala kazamnya juga gak jadi ngurang dong darahnya ini nih kelemahannya kalau counternya growlit ya kalau kalian bawa floor gas kalau musuhnya bawa floor gas kita bawa growlit itu agak-agak sulit karena growlit itu sering criticalnya cu itu sumpah tapi dari tadi aku pakai growlit kalah terus perasaan deh sumpah mana debuff ku banyak banget kalian lihat cu ya merah-merah semua di atas kepala oke ya ampun kena disable semua gila mati semua ini mati semua ini kalah nih cu kalah ya aku gak tau ya metagross itu harusnya gimana kenapa setiap aku pakai growlit aku selalu kalah setiap aku pakai growlit aku selalu kalah emang gak tau setiap orang itu kayaknya akunnya beda RNG-nya orang-orang yang bilang growlit bagus itu RNG growlit di itunya itu keren mungkin gitu kah aku gak tau ya atau karena memang nama aku ampas gaming ini jelas kalah kita lihat sampai akhir dulu ya kita lihat sampai akhir apakah beneran kalah atau comeback comeback dari hongkong oke jadi aku cukupin ya aku gak tau growlit itu se-op apa itu score soalnya gak terbukti kalau aku yang main oke aku cukupin video sampai sini kalau kalian suka dengan video ini klik like share kalau kalian suka dengan gaming seperti ini jangan lupa subscribe aku thanks for watching see you on next video salam ampas gaming bye